Oke, balik lagi bersama gue Iqbal di Ogre Talk, kali ini kita udah bersama dengan Bang Har, salah satu player berprestasi di Ogre. Halo Bang. Halo Bang. Boleh nih, perkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman di sana lebih kenal dengan kita nih. Oke, jadi nama gue Hartanto, gue sendiri main di Ogre, udah lama sih gak datang ke Ogre karena emang berbagai kesibukan, terus kayak belakangan ini emang kesibukannya lebih ke e-sport gitu, karena gue sendiri emang tandingnya di e-sport AOV. Oke, tapi biasanya main di Ogre ya Bang? Iya, emang dari apa, pas ngenal Pokemon kan, karena waktu itu startnya kan Pokemon di Ogre, jadi emang waktu itu mulai main poke ya di Ogre gitu. Oke, oke, oke. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja nih ya Bang, tanya jawabnya. Boleh, boleh. Oke, buat kalian tau aja nih, baru-baru ini Bang Har ini sudah menjuarai kebuah kompetisi e-sport itu di bidang game AOV ya Bang? Iya, iya, betul. Oke, itu mungkin salah satu prestasi yang sangat besar nih yang didapatkan oleh Bang Har. Nah, yang aku mau tanya ini, pertama kali berkecimpung di dunia e-sport itu sejak kapan nih Bang? Dan apa yang membuat Bang Har tertarik? Sebenarnya kalau dari e-sportnya sendiri, gue udah tanding itu dari tahun 2014, jadi awalnya itu nggak main AOV, karena AOV itu kan baru rilis itu sekitar tahun 2017. Nah, tapi sebelum AOV itu, e-sport yang gue mainin itu League of Legends di game PC. Nah, udah dari 2014 lanjut ke main kurang lebih 3 tahun League of Legends, terus abis itu 2017 AOV rilis, nah abis itu baru pindah ke AOV gitu. Oke, oke. Jadi bahkan sebelum game AOV yang sekarang Bang Har ini mainin, udah berkecimpung di dunia e-sport terlebih dahulu ya? Iya, betul. Oke, nah apa tuh yang membuat Bang Har tertarik dengan e-sport ini? Sebenarnya apa ya, kalau dibilang tertarik, pasti awalnya dari hobi dulu ya, karena emang dari kecil tuh emang hobinya udah main game, terus kayak cobalah mulai kayak penasaran, oh pengen nih ikut nih, kan mulai ada banyak kejuaraan kan pas itu, terus kayak coba-coba tanding, mulai nge-team sama temen-temen, terus akhirnya ya dari awal penasaran itu jadi kayak pengen coba ke level yang lebih tinggi lah gitu, kayak lanjutnya ke e-sport kayak gitu. Jadi ya itu sih awal-awalnya, mulainya dari sana. Oke, dari awal hobi atau senang bermain game itu ya? Iya, benar. Oke, oke. Nah, kan sebelum masuk Ogre, Bang Har ini masih main casual nih, apalagi judulnya TCG ya? Iya. Nah, awal mula kenal Ogre dan pandangannya ke Ogre tuh gimana tuh, Bang? Awal kenal Ogre tuh sebenarnya awalnya dari abang gue dulu ya, karena dia yang pertama kali main tuh di Ogre, terus kayak gue sendiri kayak main Pokemon kan kayak masih casual lah sama temen, ketemu, terus kayak janjian, ayo main, segala macam, terus kayak diajakin, ayo main di Ogre aja, sana banyak turnamen gitu loh. Terus kayak, oh penasaran kan, jadi ya mulai kesana, lihat banyak main lain kan disitu, kayak jadi kenalan, terus kayak minta diajarin juga gimana, segala macam. Karena di Ogre sendiri kan, kita kan, apa ya, kayak banyak lah yang bilang player-player, player-player berbakatnya lahir dari sana kan, terus kayak jadinya, disana ya nasainmu juga gitu, bisa nanya-nanya segala macam, itu sih yang paling penting. kayak buat, apa ya, buat bisa lebih jago, emang ketemu pemainnya juga harus yang jago-jago juga, jadi lama-lama tuh kebiasa, kayak gitu. Oke, oke, jadi itu salah satu alasan mengapa Bang Kar ini join dengan Ogre gitu ya? Iya. Oke, nah, setelah join ke Ogre nih, apa kesan-kesan yang didapatkan oleh Bang Kar setelah join? Yang pasti seru ya, gitu, karena emang ternyata komunitasnya tuh luar biasa antusias gitu, terus kayak rame banget juga, kayak banyak lah, banyak pelajaran yang bisa diambil, jadi nggak cuma ngenal TCG aja, tapi kayak memperluas koneksi juga, karena kan orang-orang yang di Ogre kan, latar belakangnya kan banyak macem-macem, ya kan, kayak mulai dari mana aja ada, gitu, jadi kayak disini yang nggak belajar TCG, ya juga ngobrol-ngobrol segala macem, itu kayak banyak gitu yang bisa didapat, gitu sih. Oke, dari join dengan Ogre ini ya. Oke, oke. Nah, aku penasaran nih, dari awal tadi aku udah penasaran nih, selain memenangkan kejuaraan e-sport di cabang AOV baru-baru ini, apa aja nih praktekasi yang udah didapetin Bang Kar dari awal merintis karir ya, kita bilang ya, sampai sekarang? Ini berarti e-sportnya ya? Iya, semua prestasi Bang Har nih yang bisa dibagi ke kita, tolong dibagi ini, supaya kita lebih termasuk lagi. Kalau e-sport sih, apa aja ya, ya kurang lebih kalau di League of Legends itu pernah juara nasional, berapa kali ya, sekitar 4 kali lah dari 3 tahun itu, gitu, kayak season-season awal itu ada sempat juara 3 kali, terus kayak tahun, beberapa tahun kemudian ada menang lagi sekali. Terus, pas pindah ke AOV itu juara nasional di tahun 2018 sampai tahun ini ya, itu juara 3 kali, terus tahun 2019-nya itu, tim gue itu sampai di top 8 diadu sama internasional. itu sih. Jadi udah bener-bener langganan banget ya, jadi juara di sini ya. Iya, lumayan lah. Bahkan sampai lupa aja nih, kapan juaranya, udah berapa banyak. Iya, kurang lebih lah soalnya, kayak ya udah tanding udah lumayan cukup lama sih. Oke, oke, oke. Nah, ada nggak nih tips and trick bagi kita biar bisa berprestasi kayak Bang Har ini? Bukan cuma di e-sport nih, ada nggak? Atau apa terbanyak latihan atau apa gitu, Bang? Sebenarnya kalau kita ngomongin e-sport sama TCG, ya pasti kurang lebih sama sih metode latihannya. Kayak, ya kita pasti latih tanding gitu kan, sering-sering latihan, terus kayak pelajarin mekaniknya, segala macem, kayak perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu justru ketika pas tanding itu yang malah nantinya tuh ternyata tuh banyak gitu loh, hal-hal yang bisa dilakuin sebenarnya kayak gitu. Terus sama apa ya, jangan lupa istirahat juga, olahraga, karena pastinya butuh fisiknya juga perlu dijaga gitu loh pas tanding, karena kalau misalkan nggak bisa jaga kan hati-hati bisa sakit gitu loh, kalau pas sakit kan nggak fit pas tanding, itu sih yang harus diperhatiin. Sama kurang lebih ini juga sih harus ngulik-ngulik juga, cari tahu game-nya nih kurang lebih bakal kayak gimana sih, apa sih yang lagi meta istilahnya kayak gitu, itu taktik-taktiknya yang perlu dipersiapin pas tanding gitu sih kurang lebih. Nah, kalau dari metode latihan sendiri, ada nggak masukan buat kita gimana metode latihan yang terbaik gitu? Kalau metode latihan terbaik sih pasti latihan individu itu udah paling penting, karena latihan individu itu kan buat nambah, apa ya istilahnya, nambah knowledge lah, tiap kali main kan pasti belajar sesuatu gitu. Terus sama kalau main AOV itu kan perlu komunikasi, karena kita kan main nggak cuma sendirian ya, beda sama TCG. Kalau TCG kan mostly kita bener-bener main sendiri gitu. Cuma kalau di AOV ini main sesatu tim, jadi perlu komunikasi juga sama yang lain. Kayak koordinasinya, kita mau ngapa-ngapainnya, terus kayak udah diperhitungin, udah disiapin, kayak gitu. Kurang lebih sih itu sih. Jadi bener-bener harus diasah lagi ya, terutama di komunikasinya. Iya, betul. Oke, kalau gitu. Nah, terakhir nih Bang, ada nggak nih sepatah dua patah kata buat teman-teman kita di luar sana yang masih ragu atau takut join dengan ogre nih? Apa ya, sebenarnya emang nggak perlu ini sih. Kalau emang dari awal, emang hobi belum, apa ya, kalau hobi, itu kan, kalau masuk ogre sih lebih karena gimana ya, kayak awalnya emang harus dari community dulu, kalau misalkan main TCG, karena kan main TCG itu kan pasti nggak bisa sendirian kan, bener kan, kayak harus ketemu tetamuka sama yang lain. Nah, masuk ogre tuh menurut gue sendiri sih langkah yang paling tepat ya untuk kayak ngasah skill atau pengen kayak tanding-tanding juga, karena kan kalau misalnya di ogre sendiri kan udah komunitasnya udah gede tuh, jadi itu kayak cara kita improve-nya tuh bakalan lebih ini, bakalan lebih bagus, karena kan yang lain pasti kayak bantu-bantu kita juga, kalau kita nanya-nanya, segala macam, tapi jangan lupa tetap perlu effort dari diri sendiri. Sebenarnya itu sih. Bener, bener, bener. Satu lagi nih, aku hampir lupa, ngasih tau nih buat teman-teman di luar sana nih, bahwa ogre ini nggak serta-merta main TCG aja sih, walaupun memang fokusnya itu lebih banyak ke TCG, tapi di ogre ini juga banyak anak-anak membernya yang main game online juga nih, kayak AOV, Mobile Legends, itu lagi. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng, bahkan main Among Us bareng-bareng tuh. yang paling finalis. Nah, itu juga info buat kalian, jadi ogre nggak serta-merta, cuman fokus main TCG aja, enggak, enggak. Soalnya kita di sini juga hobinya banyak kok selain TCG, kayak main, ini Bang Har ini AUV ya, main game online-nya ya. Ada juga yang main Dota, ada main Mobile Legends, pokoknya banyak sih ya, main game-game online gitu. Jadi nggak usah takut join ke ogre nih, waktu aja datang ke ogre di toko kalian. Mungkin itu aja sih, sedikit ngobrol-ngobrol bareng Bang Har, salah satu player yang berprestasi di ogre, dan terima kasih buat Bang Har atas waktunya udah datang ke sini, menyempatkan diri nih, di padatnya di atwal. Mungkin sekarang lagi latihan nih, sama temen-temennya nih. Oh, enggak sih, sekarang udah libur, jadi kayak udah waktunya udah lebih sanggang sih, kayak gitu. Oke, super lah kalau gitu. Kalau gitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, terus dukung Ogre, karena Ogre udah ada di Ogre Fitra, Ogre Bekasi, Ogre Puri, untuk di luar kota ada Ogre Suramaya, dan Ogre Palemar. Next bakal ada di Bandung, dan juga Semarai. Mungkin itu aja, For The Whore. For The Whore. For The Whore! For The Whore! For The Whore!